So, mari teman-teman, jumpa lagi di Lobaron Channel Oke, di video kali ini gue bakalan share ke kalian Cara mengatasi laptop yang mati total ya Jadi bener-bener kita hidupin itu Nggak ada tampilan di layar sini ya Mati total, matop So, bagi kalian yang penasaran, let's go Oke, untuk video kali ini Ini adalah cara yang berlaku untuk semua laptop ya teman-teman ya Nggak hanya asir seperti di video ini Tapi semua merek laptop itu berlaku untuk cara ini Dan oke, untuk kasusnya di sini Laptop ini ya, kalau di charge Oke, ini bisa lihat Nah, ini lampu indikator chargernya itu nyala ya Ini nyala Kalau kita lepas Mati Nah, jadi intinya laptop ini itu bukan disebabkan karena chargernya atau adapter chargernya ya Karena ini masih fungsi untuk chargernya Itu yang pertama ya Untuk analisa kasus di laptop ini Dan indikatornya sini nyala Oke, kita coba nyalain laptopnya Nah, ini ada indikator biru nyala Artinya laptop ini bakalan nyala ya teman-teman Bakalan Mesin laptop ini bakalan nyala Dan Ya Bisa kalian lihat ya Setelah laptopnya udah nyala Di layarnya nggak muncul apa-apa ya Untuk loading ini juga nggak ada Oke Ini ya, kalau kalian deketin kuping kalian ke area sini Dekat sini Itu kalian bakalan denger Mesin Suara mesin laptop ini ya Jadi semacam ada kipas yang berbunyi di dalam sini ya Karena Ya tentunya karena mesinnya kan nyala Makanya bunyi dia di sini kipasnya Mesinnya nyala Tapi nggak muncul di sini Nah, yang pertama yang kalian lakukan Ini kalian tunggu ya Kalian tunggu Kalian biarin nyala kayak gini Oke Mesinnya nyala kayak gini laptopnya Kalian tunggu Itu selama 10 menit Oke Biar real Di sini gue pakai stopwatch Kita tunggu selama 10 menit Ini gue still pakai ini ya Pengen hitung waktu Ini Kita tunggu sampai 10 menit ya Nah Nanti kalau udah 10 menit Nanti kita ke step berikutnya Intinya kalian simak aja Dan ini gue bakalan skip juga kok ya Gue bakalan speed Speed ya Biar nggak kelamaan durasinya Oke Ini udah 10 menit ya Kalian harus sabar nih Udah 10 menit Nah Jika udah 10 menit Berikutnya di sini Kalian matiin laptopnya Oke Nah Nah ini udah mati Karena indikator yang biru di sini tadi Udah mati juga ya Berarti laptopnya udah mati Nah terus kita tunggu sekitar 7 detik Oke Gue setel dulu ya Pakai stopwatch Biar Biar Presisi aja gitu kan Nah kita tunggu 7 detik Oke ini udah 7 detik Lalu kita nyalain lagi laptopnya Oke Nah ini udah nyala Dan kita Lihat di sini Apakah nyala Oke kita tunggu Oke Ini nggak nyala ya teman-teman ya Nah kalau punya kalian nggak nyala Kita bakalan lanjut ke Cara yang kedua Oke Nah tapi kalau punya kalian yang Cara pertama ini udah work Udah nyala Jangan lupa bang Like dulu bang ya Share juga Oke Nah bagi yang masih gagal Kita ke cara yang kedua Let's go A few moments later Oke disini kita ke Cara yang kedua ya teman-teman ya Nah ini cara yang kedua nih Agak sedikit memakan Biaya ya Karena sebelumnya Kita harus membeli ini ya Wajib ini ya Karena kan colokan yang Untuk di sini tuh Nggak ada yang Kayak gini ya Dia adanya HDMI Yang kayak gini Makanya kita beli converter Kayak gini Bebas mereknya apa aja Nah oke Terus Disini Ini kita colokin Kayak gini Terus kita Kencengin ya Nah ini Ini monitor yang kedua ya Dan ya Kalian juga wajib Punya monitor kedua Kayak gini ya Oke Ini harus dikencengin ya Biar nggak longgar Nah jika udah Kita colok ke Sini Oke port HDMI Nah ini udah Oke Pastiin monitor kedua Nyala Oke ini nyala ya Terus laptopnya kita nyalain Oke nyala Ini indikator charge Yang orange Dan ini indikator Laptopnya Kalau nyala Yang biru Nah oke Kita tunggu Apakah bakalan muncul Disini Oke Oke ini gue udah nunggu Sekitar 5 menitan ya Dan hasilnya Itu nggak nyala Untuk di Layar laptopnya Dan di Layar monitornya Bener-bener itu Nggak muncul apa-apa ya Itu artinya Ini juga nggak bisa Tapi disini gue punya Trick dan cara ya Kalian disini Lakukan Yaitu Dengan cara Menunggu Laptop ini Dalam keadaan nyala Selama 1 Sampai Dengan 2 jam Jadi minimalnya 1 jam kalian nunggu Dan 2 jam Itu maksimal Kalian nunggu Jadi pada proses ini Bener-bener kita Dibuat Untuk bersabar ya Kalau kalian Nggak sabar Maka Itu artinya Laptop kalian Nggak bakalan Bisa Menyala ya Laptop kalian Nggak bakalan Bisa muncul Layarnya Seperti sedia kalah Oke Jadi disini Kita harus menunggu 1-2 jam Tapi gue saranin 2 jam Oke Oke Dan Alhamdulillah Selama gue Menunggu Kurang lebih 2 jam Bang ya Bener-bener 2 jam Gue nunggunya Gue biarin Laptop dalam keadaan hidup Selama 2 jam Bahkan mungkin lebih Kalau nggak salah Dan Alhamdulillah Monitor Sekundernya Yang di belakang laptop ini Itu Nyala Bang ya Artinya Layarnya Udah Bisa muncul Di Monitor sekunder Yang ada di belakang Bisa kena lihat Bang Ya Jadi laptop ini Bener-bener Masih fungsi ya Dari segi Mesin-mesinnya Atau hardware-nya Software-nya Masih fungsi Oke Sekarang ini kan Udah Nyala nih ya Tapi Di Layar laptop ini Nggak nyala Ya Tampilannya itu Nggak muncul Tapi di Layar yang itu Muncul ya Karena Udah pakai itu kan Nah sekarang Gimana sih Caranya biar Si laptop ini juga Muncul gitu kan Tampilan kayak Yang itu Monitor di belakang Oke caranya itu Gampang ya Kalian refresh dulu Karena laptopnya Baru hidup ya kan Kalian refresh dulu Nah Ntar Refresh dulu ya Nah ini Touchpad-nya Bisa digunain ya Touchpad-nya Tuh ya Gue beser-beser Oke Nah terus Jika udah refresh Sekarang kalian Pencet di keyboard Logo Windows Yang ini Ya Ntar kurang fokus Nah Logo Windows Ditambat Huruf P Nah Maka akan muncul Kayak gini Di layar ya Ini Nah Ulangi ya Logo Windows Ditambah Huruf P Nah Akan muncul ya Project Namanya Nah ini kan Kalau defaultnya PC Screen Only Nah ini Biar muncul Disini juga ya Itu Biasanya kita pilih Yang duplicate Atau Extended ya Duplicate atau Extended Oke disini kita coba yang Duplicate Apakah muncul Oke Oke Masih gak muncul Ternyata bang ya Ini masih gak muncul Coba kita coba yang Extended Oke kita coba yang Nah ini lalu Enter Air Oke gak muncul Dia disininya Gak muncul ya Di laptop Oke Jika kayak gini juga Masih gak muncul Itu artinya LCD laptop kalian Udah rusak Dan wajib kalian ganti Nah jika kalian Gak mau ganti LCD nya Ya kalian pake Monitor sekunder Kayak disini ya Jadi Layarnya Tampil di Monitor yang kedua Oke Jika kalian suka Dengan video ini Dan merasa Terbantu Silahkan kalian Klik tombol like Untuk memberi dukungan ke gue Dan subscribe Kalau kalian berkenaan Oke gue Baron Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa